Intro Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta stakeholder terkait untuk melakukan pengkajian dan perencanaan yang matang dalam membangun infrastruktur Dengan perencanaan yang baik tentunya akan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas Anggota Komisi 5 DPR RI Sahad Silaban mengatakan harus ada perencanaan dan perhitungan yang baik dan matang dari setiap konstruksi yang akan dibangun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Sahad Silaban juga menambahkan selain itu harus ada yang melakukan pengawasan dalam konstruksi pembangunan infrastruktur mulai dari jalan, jembatan, dan gedung untuk menghindari kecurangan dari pihak pengembang Di sana sebenarnya kan ada sebelumnya disebut perencanaan Nah kemudian sudah tahap pelaksanaan Saya yakin kalau dari tiap perencana bahwa itu sudah dihitung tentang kekuatan-kekuatan konstruksinya ya Tapi kadang di sini ada kelemahan sebagai pihak pengawas di mana pelaksanaan sesuai dengan bestek tadi itu tidak terlaksana bagaimana apadannya Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi 5 DPR RI Rituan Bae Menurutnya perencanaan yang matang dari pembangunan infrastruktur itu tentunya akan menghasilkan kualitas infrastruktur yang maksimal Ditambahkan Rituan Apabila tidak menggunakan perencanaan yang baik dapat dipastikan bisa membahayakan dan merugikan masyarakat Sebuah bangunan misalnya Sebuah dihitung semua Jembatan pasti dihitung Beratnya, tekanannya, dan seterusnya Kesalahan yang pertama bisa ada diperencana Di mana selalu perencanaan pada saat tukang gambar melakukan perencanaan itu misalnya dialalai sedikit itu juga agak berbahaya Zikri Ade, TVR Parlemen melaporkan